Informasi lain saudara, pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terkuak, Polda, Jawa Barat kini melanjutkan penyidikan. Tidak hanya memburu tiga pelaku yang masih buron, tujuh terpidana juga kembali diperiksa. Guru SMP Negeri 13 Kota Cirebon, Jawa Barat kembali membuka berkas Vina yang menjadi salah satu siswi di tahun 2016 silam. Menuk Trimulyani, yang menjadi wali kelas Vina di tahun 2014 hingga 2015 lalu, menceritakan Vina dikenal sebagai siswi yang baik. Vina aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik. Setelah lulus di tahun 2015, Menuk mendengar kecelakaan lalu lintas yang menimpa Vina di tahun 2016. Menuk mendengar awal kasus ini musibah kecelakaan yang kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan. Dirinya berharap kebenaran kasus ini bisa segera terungkap. Sosok Vina, menurut saya, itu pada umumnya siswa yang baik. Ya, komunikasinya juga dengan teman-temannya akrab, belajarnya juga baik. Harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan. Pada ketiga yang belum tertangkap, kami mohon untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Polisi masih memburu tiga pelaku yang ditetapkan sebagai buron kasus pembunuhan Vina dan Eki delapan tahun lalu. Kapolres Cirobon Kota, AKB Perano Hadianto menyampaikan, pihaknya tidak dapat memberikan keterangan soal perkembangan penanganan kasus Vina dan Eki. Sebab, sejak awal peristiwa ini mencuat, kasusnya langsung ditangani Polda, Jawa Barat. Kami memang dari awal sudah ditemukan ke Polda, sehingga prosesnya juga sekarang ditangani oleh Polda, Jawa Barat. Nanti update-nya oleh Polda. Kalau kemarin ada anggota yang ke sini, Pak? Informasinya ada beberapa yang menjadi keulang. Dari Mabes sama Polda itu kan? Itu tentunya merupakan suatu proses tindak lanjut. Artinya sekarang ditangani oleh Polda, Jawa Barat. Polda, Jawa Barat sudah menyebar ciri-ciri ketiga DPO, yakni Andi, Dhani, dan Pegi alias Perong. Menurut Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, pengungkapan kasus Vina butuh kerjasama antara penasihat hukum korban dan tim yang saat ini sedang bekerja. Termasuk tim yang dulu menangani kasus tersebut. Sinergi antara penasihat hukum dengan tim yang sekarang sedang bekerja menurut kami penting. Supaya nanti saling membantu. Kalau memang ada novum, itu bisa dipakai. Betul. Jadi kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun. itu dikumpulkan, kemudian dirunut lagi. Cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Sinkron atau tidak. 1 September 2016, Kapolres Cirebon Kota saat itu AKBP Indra Jafar merilis kasus ini. Awalnya, polisi mengasumsikan kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah melakukan penyelidikan, kasus tersebut ternyata pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan geng motor terhadap Vina dan Eki. Malam itu juga, Kamis 1 September 2016, polisi menetapkan ada 11 orang tersangka dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. 8 orang telah ditangkap. 3 orang lainnya dinyatakan DPO. Asumsi saat itu, itu adalah kejadian laka lantas. Setelah kita yakin, kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban. Kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka. Dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. Setelah itu, beberapa lama berikutnya, tertangkap lagi 1. Jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka, 11 orang. Sementara ini ya, 11 orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti-bukti dan informasi. Pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terkuat, Polda Jawa Barat kini melanjutkan penyidikan. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkap identitas 3 buronan yang sudah 8 tahun bak hilang ditelan bumi. Kepada Kompas TV, Kadif Paskan Wilkemenkum Hamjabah Robianto membenarkan adanya surat permintaan dari Polda Jawa Barat untuk memeriksa 7 terpidana yang tengah menjalani hukuman. Menurut Robianto, 7 terpidana telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan ulang. Dari Polda berkirim surat ke kami. Mohon pinjam tahanan untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah bikin surat, kami mempertimbangkan dan kami izinkan surat itu. Kami balas dan sudah dibawa juga orang. Tanggal 20, betul. Tanggal 20, sorenya langsung dibawa oleh Polda ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 11 tersangka, hanya 7 yang difonis umur hidup. Sementara 1 orang masih di bawah umur, yakni Saka Tatal, mendapatkan hukuman 8 tahun penjara, telah bebas pada tahun 2020 lalu. Saka bahkan mengungkap sejumlah perlakuan tak manusiawi yang ia terima saat proses hukum berlangsung. Saka bahkan menyebut ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki.